Jadi untuk kronologisnya, saudara kita NM ke apartemen yang di tempat didiami oleh putrinya kemudian untuk diajak pisun. Jadi dijemput atau di, ya dijemput lah untuk diajak pisun gitu. Tapi dicari semalam belum dapat, kemudian tadi jam 12 sudah ketemu, itu dibawa ke pisun, ke rumah saya. Kaburnya itu kemana? Kalau itu kita. Belum ada penyelidikan atau mungkin nanti diselidikin? Kalau itu kan memang untuk NM, memang dia orang tuanya. Jadi memang selama ini bawa pengasuhan orang tuanya, dibawa umur lagi LM. Nah, tadi siang itu seperti apa? Ketika dia dijemput gitu kan, sepertinya dia meronta-ronta gitu. Oh iya. Jadi kita lihat bersama ya, itu memang sudah di, NM memang kemarin sudah berkoordinasi dengan kandidat PPA untuk segera menghadirkan putrinya untuk dipisung. Nah, jadi untuk itu adanya LM itu ada di apartemen yang didiaminya. Oleh karena itu, tadi dibawa oleh NM. Itu. Siapa saja tadi yang mendampinginya? Yang bertampinginya ada kuasa hukum, kemudian dari UTP 3A, kemudian juga NM selaku orang tuanya. Itu mbak. Kemungkinan saudara? Kalau F nanti kita panggil ya. Setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, Nah, itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan. Itu jelas. Tapi kalau untuk proses pelaporan dari NM sendiri, sudah seperti apa terhadap F? Ya, ini lagi diproses mbak. Jadi setelah dilaporkan, kita proses, kemudian mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi, ya itu. Yang melihat, mendengar, kemudian dari barang buktinya juga kita sudah kumpulkan. Penyidik sudah mengumpulkan. Bu, mungkin kan dari LM sendiri, kayaknya kooperatif, padahal dia sebagai korban di sini. Itu ada berpengaruh nggak sih pada proses penyidikan sendiri? Jadi untuk NM, selaku orang tuanya, ya, memang berwajib untuk, kan LM itu ada di bawah pengasuhan oleh orang tuanya. Itu, yang dilakukan oleh NM. Karena status di bawah umur, jadi keputusan dari bundanya ya? Ya, betul. Jadi lapor pun NM. Ya, lapor pun NM. Berarti memang untuk LM itu masih di bawah umur. Nah, mungkin terkait, sudah keluar dari kakak itu, apakah masih terus menjadi orang tuanya? Seperti apa? Ya, memang itu nanti kita proses. Ya, pasti diproses. Semua juga nanti di dalam. Gitu. Tapi masih ada hak juga berarti untuk NM? NM jelas ada hak karena memang dia orang tuanya. NM adalah orang tuanya. LM di bawah pengasuhan orang tua. Itu jelas. Jadi kalau info secara administratif sudah keluar dari kakak itu nggak berpengaruh ya pada proses? Ya, jadi itu nanti kita dalemi. Kita berkoordinasi pastinya dengan pemerintah daerah. Nah, itu yang dilakukan oleh penyedih. Tapi untuk apa? Untuk akte, akte jelas. Iya kan? Akte ibu bapak kan jelas. Itu yang kita pasti cek untuk data-datanya semua. Berarti nanti setelah visum hari ini, mereka akan kecewakan? Iya. Jadi setelah visum dilakukan di rumah sakit, nanti untuk saudari LM dibawa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk kita lakukan pemeriksaan atau meminta ke teman-teman dari saudari kita LM. Itu pun pasti didampingi orang tuanya. Kuasa hukum kemudian dari PT 3A. Dan informasi terkait, hasil visumnya kak? Oh iya, nanti lagi-lagi. Lagi di visum, lagi-lagi di rumah sakit. Mungkin untuk memanggil di V itu ke Pores, seperti apa prosesnya? Iya, jadi pasti kita panggil karena yang dilaporkan. Itu jelas ya. Tapi tunggu nanti kita update kembali. Setelah kita barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, nanti pasti kita membanggil yang terlaku. Terima kasih. Terima kasih.